Saya cukup banyak belajar dari Ibu Natali dan Pak Santanu bagaimana dia memiliki sikap yang benar waktu menghadapi tekanan dan hal yang berat seperti ini. Saya secara pribadi kalau ngalami belum tentu saya mampu. Karena setiap pribadi kita ini memiliki jalan dan perjuangan hidup masing-masing, tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Yang kita meski suatu hari nanti kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Tidak ada pernah satupun yang bisa terluput di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang kita jalanin, yang kita lakukan, yang kita hidupin, yang kita katakan, yang kita pikirkan suatu hari kita akan menghadap Kristus dan kita harus mempertanggung jawabkan satu persatu. Tidak bisa diwakilin. Saya akan sendiri, istri saya sendiri, semuanya masing-masing, tidak bisa diwakilin. Dan saya melihat responnya benar sekali dan saya banyak diberkati. Makanya saya secara pribadi mengundang dan keluarga kurung undang ke sini untuk melihat bagaimana responnya benar di hadapan Tuhan. Kadang kita ini sering baru ditekan sedikit kehilangan sepatu saja sudah ngomel, mobil ditabrak orang sudah ngerutu, tidak karu-karuan. Atau mengalami apa saja yang hal sifatnya tidak terlalu berarti saja kita sudah marah-marah, tidak jelas. Tapi ketika melihat kejadian yang seperti ini, ini kan hal yang luar biasa. Anak satu-satunya yang sudah dibesarkan selama 17 tahun dan Tuhan ambil. Bapak-Ibu bisa bayangkan. Dan seringkali Tuhan memang ambil barang yang kita sayangi, yang kita kasihi. Untuk mengetes dan menguji apakah kita ini sungguh-sungguh mencintai Tuhan apa enggak. Kita bisa haleluya di sini, kita bisa haleluya di gereja dan kemetar-kemetar. Bisa bahasa roh 30 km per jam. Tapi belum tentu sikap kita, respon kita waktu menghadapi tekanan dan masalah. Itu benar di hadapan Tuhan. Yang Tuhan lihat itu adalah respon hati kita. Kita itu mau kelihatan roh ini atau enggak roh ini bukan dilihat dari cara kita berpakaian. Atau cara kita berbahasa roh yang kewenceng-kenceng. Atau kita nyembah dengan gemetar-gemetar. Atau kita rajin ke gereja. Bukan. Yang Tuhan lihat adalah waktu pertama kali kita ngalami tekanan dan dia respon pertama kali dia kita itu yang dilihat Tuhan. Menunjukkan kita ini orang yang berkenan di hadapan Tuhan atau enggak. So, bandingkan ketika Saul sama Daud. Ini sama-sama orang yang pilihan Tuhan. Tapi punya sikap yang berbeda waktu menghadapi masalah dan tekanan. Coba ketika Saul ditegur mengalami enak yang dikejar adalah nama baik. Tapi Daud yang dikejar adalah perkenalan Tuhan. Hasilnya Daud dipromosi Tuhan di kitab perjanjian baru. Demand after my own heart. Orang yang paling dikasih dan dikenal Tuhan. Amin. Jadi, semua pelayanan kita tidak menunjukkan kita siapa. Semua yang kita lakukan tidak menunjukkan siapa. Tapi respon kita waktu kita menghadapi tekanan, ipitan, masalah, kekurangan. Hal yang kita kasih diambil Tuhan. Hal buruk menimpa kita. Dianiaya, divitah, dituduh, dicacimagi. Atau diperlakukan buruk dengan orang lain. Sikap kita di hadapan Tuhan itu. Menunjukkan bahwa kita ini rohani apa sebaliknya. Amin.